Yo yo yo, balik lagi bersama gue, Johannes Edo Oke, ada berita yang sangat bagus Bocoran untuk tentu saja Aksi Origin Yang menurut saya dengan kalian mengetahui pos ini Ini adalah Hidden Gem Jarang yang tau, tapi isinya Berbobot Untuk itu, let's check it out Intro Di channel ini Gue akan membahas seputar penghasil cuan Di dunia kripto Mulai dari review NFT game Membahas koin Memperdalam game NFT Seperti Axe Infinity Beserta dengan tips dan triknya Terima kasih kepada kalian yang sudah melakukan subscribe Jangan lupa untuk kalian yang belum Silahkan like, komen, dan subscribe di channel ini Agar tidak ketinggalan Untuk mendapatkan informasi terbaru tentang dunia kripto Terutama untuk menghasilkan cuan-cuan-cuan tentu Sebelum kita mulai pembahasan Saya akan mempromosikan Gilt yang bekerja sama dengan Johannes Edo Channel Yaitu Hoji Gilt Buat teman-teman yang sedang mencari program scholarship Kalian bisa langsung aja cek di deskripsi Kalian bisa join dan mengikuti testnya Menurut gue, Gilt ini sangat bagus Mulai dari pemilihan tim dengan tim-tim berkualitas Pembagian hasilnya bagus Dan ada sesi coaching Jadi merupakan paket lengkap Agar mendapatkan cuan-cuan tentunya Oke, ini adalah aksi leak yang dikeluarkan dari JeffCam JeffCam itu namanya adalah Sheet Twitternya adalah JeffRicam Dia itu adalah seorang desainer untuk aksi dan skemafis Dan kalau kalian ingat benar Dia itu tugas utamanya adalah menghandle marketplace Tapi dia itu menghabiskan waktu lebih banyak untuk melakukan testing origin Dan memberikan informasi-informasi penting untuk versi baru ini Nah, kontennya itu berupa tanya jawab Tapi tentu saja ini sudah ada dari rangkumannya Dan rangkumannya menurut saya sangat-sangat bagus Dan poinnya sangat-sangat penting Apalagi banyak bocoran yang bisa untuk mencari Cuan-cuan-cuan tentunya Apakah kalau saya mempunyai aksi Yang sudah mencapai level 25 sebelum origin Apakah saya juga harus melakukan itu ketika saya makan origin? Jawabannya adalah Level aksi kalian di V2 tidak penting Atau tidak ada manfaatnya di origin Ini benar-benar adalah new game Atau game baru Semua akan mulai dari scratch atau dari awal Ini seperti balapan Siapa orang yang berhasil melakukan unlock? Mystic charm dan rune will dominate the leader Atau bisa mendominasi dari leaderboard Kita tunggu saja seperti apa perubahannya Dan tentu saja kalau ini keluar Saya akan langsung mencoba untuk V3-nya Dan saya akan bermain di komputer Jadi teman-teman yang belum mempunyai komputer dan bermain di HP Tenang saja Kalian bisa bermain bersama saya Dan saya juga memberikan tips and triknya Tentu saja agar apa? Cuan-cuan-cuan tentunya Apa konsep dari turn di origin? Jawabannya turn itu seperti tradisional card game Ketika kalian melakukan aksi lalu mengklik and turn Itu ditulis satu turn Ketika musuh melakukan pergerakan lalu and turn Itu dianggap 2 turn Jadi bisa dibilang kita bergerak Lalu musuh bergerak Kita bergerak Musuh bergerak Untuk apa yang ini kita tahu bocorannya? Karena kalau kalian baca benar-benar Banyak efeknya Apply for 4 turn Bisa bermanfaat untuk 4 turn Berarti 2 giliran kita, 2 giliran musuh Benarkah? Berarti melakukan fear untuk 4 turn itu sangat OP Atau overpower Kalau fear sama efeknya seperti origin Sheet berkata Jangan berasumsi buff dan di buff apapun Sama dengan yang sekarang Berarti disini efeknya sangat berubah Ini yang membuat saya berkali-kali Dan berulang-ulang berkata kepada teman-teman semua Hati-hati Jangan terburu-buru membeli aksi Karena disini berubahnya itu sangat total Jadi sangat beresiko Berikutnya yang penting lagi Apakah jika saya skip turn ini? Maka dihitung sebagai turn Jawabannya iya Jangan melakukan skip seperti V2 Lagi Jadi bisa dibilang sekarang itu skip Kalian hilang energi dan hilang turn Jadi kalau bisa mainkan tiap turnnya Berikutnya adalah tidak kalah penting Apakah rock, paper, scissor efek Akan masih jalan di origin? Jawabannya Tidak ada RPS atau rock, paper, scissor Jadi kalau kalian segitiga ini 15% damage bonus itu akan dihapuskan Jadi tidak ada efek dari kalian itu kelasnya lebih baik Lalu apa fungsinya dari kelas? Jawabannya adalah Akan ada rune dan charm spesifik untuk tiap-tiap kelasnya Contohnya hanya plan aksi yang bisa menggunakan plan runes Jadi terbatas Jadi kalau bisa dilihat disini Efek dari segitiga tambahan damage itu sudah hilang Tapi ada efek dari runes dan charm yang punya efek masing-masing Berikutnya yang penting adalah Semua HP aksinya adalah 320 Sekarang itu beda-beda Jadi disini health itu sama-sama 320 Speed juga semuanya sama Tidak ada speed yang lebih cepat Oke berikutnya adalah Apakah penting untuk mempunyai exact body atau kelas? Apakah ini berarti aqua part 66 lalu body dihitung sendiri? Dimana shade menjawab Aqua itu termasuk bodinya sendiri Jadi kalau bisa dibilang 7 per 7 itu harus menggunakan body aqua juga Kalau mau sama Berikutnya tidak kalah penting Kenapa 7 per 7 shade? So body will have an effect Atau body punya efek Karena kita tahu part itu ada 6 Mata, telinga, tanduk, punggung, ekor, mulut Yang ketujuhnya apa? Jawabannya adalah Mereka itu menghitung body atau kelas Dalam purity-nya Jadi yang ketujuh adalah body-nya Contohnya kalau aqua Pakai skill beast bisa saja Tapi itu 6 per 7 Begitu Kalau kalian pakai aqua dengan pure skill aqua Itu baru 7 per 7 Gambar ini dia mencari sebuah gambar 6 per 7 purity dari MAC Sheet berkata Ini sedikit complicated Saya gak mau untuk merefill terlalu banyak Tapi mereka berkata Semakin tinggi purity-nya Kalian itu bisa menggunakan lebih banyak Dan cham yang lebih baik Jadi 7 per 7 aqua Akan bisa menggunakan equip yang lebih baik Dibandingkan dengan MAC Dengan menggunakan 6 aqua part Bocoran yang sudah jelas menurut saya Dimana aksi yang pure Tidak hybrid Akan bisa menggunakan equip dan charm yang lebih bagus Jadi kemungkinan harganya akan naik Tapi saya tidak menyarankan untuk teman-teman Berani spekulasi untuk membeli aksi-aksi pure saat ini Pertanyaan berikutnya Ada yang bertanya bahwa Hatsuna dan Gravel Itu mempunyai efek yang sama Jawaban Sheet adalah Betul mereka itu punya efek yang sama Dan itu disengajakan Tapi ada yang penting Dimana pure plan dengan Hatsune Tidak sama dengan 6 per 7 plan dengan Gravel N Karena kalau kalian menggunakan Gravel Dia tidak akan pure 100% Dan kalian itu tidak bisa menggunakan charm terbaik Disini ada bocoran yang sangat bagus Aksi dengan pureness tinggi Atau Kalau kalian zaman dulu punya aqua-aqua yang pure Yang sekarang harganya sudah rusak Siapa tahu bisa jadi mahal Oleh karena itu dengan Adanya update disini yang saya berikan Saya pribadi Mempertahankan aksi-aksi pure yang saya punya Dan tidak dijual murah Berikutnya Hai Boleh kasih tahu Deskripsi dari Red Ear Dia hanya berkata target any ally Is that it? Atau hanya itu aja? Atau ada sesuatu info yang hilang? Jawaban Sheet adalah Dia itu menargetkan Atau memberikan shield kepada teman kita Berikutnya Jadi Kalau kalian melakukan draw anemon Langsung meng-heal aksi itu otomatis Jawaban Sheet adalah Yap Ketika kalian mendapatkan anemon Akan mendapatkan efek baru Jadi Ada strategi baru Ketika kalian mengambil kartu Seperti ada bocoran kemarin Dimana kalian bisa mendapatkan armor Kalau kalian mengambil kartu Jadi Strateginya Benar-benar baru Dan berubah antara V2 dan V3 Kalau Sheet ini benar-benar Seperti Hearthstone Yang totally different Dengan bermain aksi zaman sekarang Pertama berikutnya Apakah anemon meng-heal semua aksi? Jawabannya Tidak Hanya aksi yang mempunyai kartu itu Yang mendapatkan healnya Berikutnya pertanyaan Begitu juga dengan Ekor Dia berpikir Potato Leaf Sangat bagus Untuk aksi yang squishy Dan Dia berpikir Still Tidak bisa ditargetkan Kalau Kalian itu punya aksi lain Yang hidup Jawabannya Yap Betul Ini sangat bagus Untuk support aksi Jadi Konsepnya berubah Ini yang penting Ingat Ini penting Konsepnya zaman dulu adalah Front Mid-back Dan sekarang berubah menjadi Tank Support Dan Carry Jadi Kalau dilihat disini Akan ada perubahan Terutama di support tengah Dimana carry Sepertinya akan memberikan Damage besar Support akan memberikan Banyak heal Dan armor Untuk depan Dan tank memiliki Armor yang besar Kita tunggu saja Seperti apa Gameplaynya Bocoran sedikit Gameplaynya akan mirip Slay Despire Dan juga Hearthstone Berikutnya Apakah Kartu shield Bisa dipakai Ke diri sendiri Soalnya Ada kata Lie Jawabannya adalah Yes Dia itu bisa memberikan Ke aksi yang menggunakan Itu sendiri Jadi misalkan Aksi support Ngomong Target any lie Maksud pertanyaannya adalah Apakah dia itu bisa memberikan Armor ke diri dia sendiri Sebagai support Jawabannya adalah bisa Berikutnya Merah untuk damage Biru untuk shield Hijau untuk Jawabannya adalah heal Kalian bisa lihat beberapa kartu Di aksi Di sana bisa dilihat Bahwa di atas itu ada Merah Biru Dan hijau Nah itu fungsinya apa Nah jawabannya disini jawab Bahwa hijau itu adalah heal Yang pertama Kita tahu Bahwa Bocoran Yum itu sangat bagus Karena memberikan poison Ke semua line up Jadi ada yang bertanya Apakah Yum di Origin ini akan menjadi New poison meta Atau meta baru Yang ada di origin Jawabannya dari sheet adalah Jangan berasumsi Bahwa poison di origin Bekerja sama Seperti di V2 Jadi kalau gue lihat Efek poison ada perubahan Kalau kita lihat Dan gosip yang beredar adalah Efek poison bukan setiap pergerakan Tapi di setiap Intern Nah Tapi apakah ini benar atau tidak Kita tunggu saja Pertanyaan berikutnya Dia berpikir Apakah Mekanisme poison ini Maksudnya damage nya menjadi Jarang keluar Atau damage nya menjadi kecil Shit jawab Jangan asumsikan poison yang sekarang Dengan origin Jadi totally different Beberapa teman bertanya ke saya Terutama para subscriber tercinta Bang Mendingan saya beli sekarang ya Mumpung masih murah Sangat sulit untuk menebaknya Kenapa Kita aja gameplaynya gak tau Efeknya kita gak tau Apa yang lagi bagus gak tau Memang Kemungkinan besar harganya Akan naik Aksi Kalau yang bagus Tapi resikonya terlalu tinggi Berikutnya Saya berpikir bahwa AOE Poison adalah Meta selanjutnya Apa itu AOE adalah Poison yang kena Ke semua Aksi Atau bisa dibilang Adalah efek dari area Shit berkata Dimana Mereka itu Belum membocorkan Mekanisme dari Poison Dan juga Counter Poison Mereka akan Melakukan reveal Atau buka-bukaan Untuk buff Di buff Curse Summon Di hari-hari berikutnya Kapan berikutnya Leak dari kartu akan keluar Jawabannya adalah Next week Jadi kalau saya lihat Dan saya perhatikan Seminggu sekali itu Ada bocorannya Kalau sekarang sudah Empat bocoran Kalian bisa tonton Di Youtube saya Sudah saya transitkan Ke bahasa Indonesia Kalian bisa juga lihat Di Instagram saya Sudah saya transitkan Dan kalian bisa baca baik-baik Setiap satu minggu Sekali keluar Jadi ada sisa waktu Sekitar 2-3 minggu lagi Sebelum Aksi Origin keluar Ada mata dan telinga Yang belum keluar Ini yang kita tunggu-tunggu Lalu juga bagaimana Efek dari buff Di buff Dan juga Tentu saja Mekanisme barunya Untuk itu kalian harus Like, Comment, Subscribe Dan tekan tombol loncengnya Karena gue akan memberikan Update-update terbaru tentunya Dan juga bahasa Indonesia Agar teman-teman terbantu Untuk mempelajari Dan memahaminya Berikutnya Mengenai Energy update Jawabannya Green Ranger Itu lebih aktif Untuk hal ini Jadi Dia akan memberikan Beberapa gagasannya Ke komunitas Kita tunggu saja Bocoran-bocoran Dari Green Ranger Pertanyaan berikutnya Apakah di tiap daerah Akan mempunyai bahasa-bahasa daerah itu Untuk The Origin Apakah tim itu Mempertimbangkan hal itu Jawabannya adalah Mereka mempertimbangkan Hal itu Untuk memberikan Lebih banyak bahasa Tapi Waktunya Bukan saat Alpha Mungkin ini adalah Karena di beberapa negara Kalau hanya menggunakan Bahasa Inggris Rata-rata mereka itu Kebingungan Dan tidak lancar Jadi mereka mempertimbangkan Untuk membuat bahasa Di tiap daerahnya Berikutnya Game terlihat Tidak balance Sejauh ini SkyMavis Perlu untuk melakukan Balance Terhadap Origin ini Kalau tidak Kemungkinan akan gagal Sheet berkata Inilah kenapa Mereka akan melakukan Alpha Nah Bocoran adalah Alpha akan keluar Akhir Maret ini Tapi itu untuk Pemain PC Pemain di HP Akan mengalami Pending Informasi terbaru Segitu aja Informasi dari saya Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Tentu saja Kan tombol loncengnya Karena gue akan memberikan Berita-berita terbaru Tentang Origin Dan juga gue akan membahas Game-game NFT lainnya Tentu saja Cuan-cuan tentunya Sampai jumpa di episode berikutnya Bye-bye